Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jawab Kartiko Sinumpeng Ketika hari menjelang siang, dua orang prajurit kaki tangan rakuti melakukan pemeriksaan ke rumah kosong itu Namun mereka ternyata tidak menemukan apapun Sementara itu meskipun telah beberapa hari berlalu Kota Raja benar-benar berada dalam keadaan yang senyap Tidak ada lagi orang yang pergi ke pasar karena tidak ada lagi pasar Tidak ada pula warung yang buka karena tidak ada yang berani menanggung berbagai kemungkinan yang tengah terjadi Bahan makanan sulit dicari karena tidak ada pasokan Beras kini juga sangat sulit didapat karena mereka yang memiliki beras tidak menjual Beruntung mereka yang kini mempunyai cadangan makanan yang telah mereka simpan di lubung Yang itu pun dalam hitungan waktu ke depan tidak akan menjamin cadangan itu menemunyi Manakala keadaan tetap seperti itu Bahkan di istana jenis makanan yang bisa dibuat kini juga mulai tidak berbumbu Makanan apa ini teriak rakuti Kenapa balas ratanca Sambalnya tidak pedas sama sekali Ratanca kini tersenyum dan membuang pandangan matanya keluar jendela Jangan salahkan empan yang menyiapkan makanan Atau jangan menyalahkan siapapun Karena inilah matai rantai akibat dari apa yang telah kita kerjakan Jawab ratanca Apa maksud murah tanca? Dalam keadaan lumrah Cabi, benda yang amat sederhana itu mudah didapat Namun keadaan kali ini sangat tidak lumrah Semua berada dalam keadaan ketakutan Sehingga benda sederhana seperti cabi itu sangat susah didapat Sepekan ke depan mungkin garam juga akan susah didapat Lalu beras nanti juga akan susah untuk diperoleh Kelaparan dan kekacauan nantinya akan menjadi titik balik Berubah menjadi sebuah arus perlawanan yang akan menggilasmu Kemarahan rakyat nantinya akan dipicu oleh masalah yang sangat sederhana Sulit untuk mendapatkan makan Menggigil kini rakuti Kau selalu memberi gambaran yang jelek seperti itu tanca Aku memberikan gambaran yang sebenarnya Agar kau segera bertindak Mumpung masih ada waktu Di luar sana Prajuritmu berubah menjadi para penjara Hal itu yang memberi sumbangan Kenapa sambalmu kini tidak terasa pedas Ratanca yang telah mengakhiri kata-katanya Kini berjalan gontai tidak peduli pada rakuti Ia meninggalkannya pada keadaan yang makin terhanya Apalagi udara yang mengalir kini terasa panas Sepanas keadaan kota raja yang kian gerah Udara memang panas Tetapi di balik itu keadaan benar-benar panas pula Beberapa hari telah berlalu Tetapi yang namanya ketenangan dan kehidupan lumrah Tidak segera kembali Matahari kini memanjat naik hingga ke puncaknya Ketika puluhan prajurit penjaga pintu gerbang sebelah timur Dikejutkan oleh suara gemuruh barisan lampor Siapa mereka? Seorang prajurit kini meletupkan keheranannya Terpana kini semua prajurit Yang menyebabkan mereka terlambat dalam bertindak Puluhan prajurit berkuda Yang masing-masing dengan busur di tangan Kini menerobos masuk pintu gerbang Kota yang akan ditutup itu Para prajurit berkuda itu Tidak bisa dikenali wajahnya Karena semuanya menutup muka mereka Dengan secari kain Hujan deras! Teriak salah seorang di antara mereka Yang menempatkan diri menjadi pimpinan Hujan deras adalah hujan anak panah Malang nian nasib para prajurit penjaga pintu gerbang itu Yang meskipun jumlahnya lebih dari 25 Di samping kalah banyak Juga kalah dalam jenis jangkauan senjata Korban kini berjatuhan Menyesakan mereka yang kocar kacir jatuh bangun Menyelamatkan diri Melintas ke istana! Teriak pimpinan orang-orang berkuda itu Rombongan prajurit itu Membalaukan kuda tunggangannya Menyusur jalan Lalu memisahkan diri Menjadi dua bagian Ketika mereka dihadang di pertikaan Di wilayah Santana Raja Separuh dari mereka pergi ke selatan Untuk nantinya menyusur jalan di selatan dinding istana Yang separuh lagi Kini melakukan kebalikannya Derap kuda yang masing-masing kini Menggemar dari luar istana itu Mengagetkan siapapun Para prajurit Kini berlarian dengan senjata Yang telah ditelanjangi Di halaman tatak rambat bali manguntur Di bawah bayangan bramastana Rakuti yang bermaksud kembali ke bali manguntur terhanya Siapa mereka? Bertanya kini rakuti Ini adalah baru ria selangan balik Jawab rat tanca Apa yang dikatakan oleh rat tanca Serasa dibenarkan oleh orang-orang yang berkuda Yang menandainya dengan suara panah sentarin Melesat membubung ke udara Dengan suara yang sangat khas Gemetar kini rakuti Bayang ke arah Tutup pintu gerbang Hadapi mereka Desis rakuti dengan gemetar Para prajurit penjaga pintu gerbang Purawaktera Yang sama sekali tidak menduga Kini berlarian menyeagakan diri Dan masing-masing berlindung Di balik dinding dan tameng Hujan deras Teriak salah seorang Yang rupanya ditempatkan sebagai pemimpin Dalam rombongan berkuda itu Hujan deras Perintah itu diterjemahkan Sebagai hujan anak panah Dengan arah bidik Para prajurit yang berjejal sejalan Mencari perlindungan di balik dinding Rentang jarak yang panjang Menyebabkan mereka yang bersenjatakan Pedang dan tombak Tidak bisa berbuat apa-apa Namun dengan segera Hujan anak panah itu berbalas Dari celah dinding Dan dari beberapa penjuru Kini telah melesat puluhan Anak panah sebagai balasan Kita pergi Rombongan prajurit berkuda Yang semuanya menyembunyikan Wajah di balik kain itu Segera melaksanakan perintah itu Dengan sebaik-baiknya Mereka berbalik arah Meninggalkan debu yang mengepul Dan juga sumpah serapah Meskipun hanya dalam waktu yang singkat Apa yang dilakukan oleh para prajurit berkuda Yang menyamarkan diri mereka itu Kini telah meninggalkan jejak yang sangat nyata Melalui serangan mendadak itu Telah jatuh beberapa korban Yang terluka dan meninggal Rakuti yang turun ke Purawatra Dalam pengawal yang amat ketat Melihat dengan mata dan kepalanya sendiri Buah dari serangan orang-orang berkuda itu Beberapa orang Kini terlihat berkelimpangan tidak bernyawa Sebagian lagi Akan menyusul tidak bernyawa Dan sebagian lagi Telah terluka dengan sangat parah Rakuti tidak lagi mengumpat Kemarahannya Kini diwakili oleh tatapan matanya Yang melotot dengan rahang yang mengatup kuat Menjungkalkan serijaya negara Ternyata bukan berarti bisa bergembira ria Namun kekecewaan demi kekecewaan Kini telah mulai menumpuk Gambaran serangan balik Sebagaimana yang dikatakan oleh ratanca Kini mulai menghantuinya Aku dikelilingi oleh orang yang dalam jumlah yang jauh lebih banyak Tetapi Tetapi mereka semua bodoh Sementara Bayangkara itu Meski mereka tidak seberapa jumlahnya Kemampuan mereka luar biasa Mengapa Bayangkara itu Tidak menempatkan diri di sebelahku Apabila Bayangkara mendukungku Betapa akan makin kuat kedudukanku Sang Watu kini terus bergerak menapaki godratnya Tidak pernah sekalipun Ia berhenti untuk beristirahat Sang Watu pula yang menjadi saksi Atas semua peristiwa yang telah terjadi Betapa dalam hari-hari yang terus lewat Perlawanan terhadap rakuti makin marah Dan terjadi di mana-mana Bahan makanan yang sulit didapat Juga berbagai kebutuhan yang langka Serta udara yang amat sesak Telah menyebabkan kebencian mereka kepada rakuti Kini semakin menjadi Para prajurit yang semula mendukung rakuti Kini mulai terketuk nuraniah Mereka mulai berfikir Dan juga membandingkan keadaan Apa yang dilakukan orang-orang yang berguda Yang telah melakukan serangan-serangan secara gerilya Yaitu menyerang, lari dan menyerang lagi Sungguh amat merepotkan bagi rakuti Kebencian rakuti kepada mereka Adalah karena kuda-kuda itu Berasal dari kandang kuda istana Yang telah dicuri oleh mereka Gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berguda Yang bertindak pengejut itu Sungguh berkemungkinan Menggoda dan juga menggoyang kesetiaan Para prajurit lainnya Pada akhirnya Rakuti tidak bisa menutup mata Bahwa tidak mungkin baginya Untuk mendapatkan kesetiaan yang bulat Dari para prajurit Sewaktu-waktu Mereka pasti bisa berbalik melawannya Penempatan para Dharma Putra Pada kedudukan yang penting Ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan Kesetiaan para prajurit Justru bisa tertuju Pada macam orang rangga yuda Yang kini mempunyai pengaruh sangat besar Rakuti Kini mulai berpikir Untuk menguasai pasukan Seharusnya bisa mengendalikan pemimpinnya Rangga yuda Yang bekas tangan kanan dari tumenggong panju watang Seharusnya dininapuruan dengan perut yang kenyang Kenaikan pangkat Atau dengan sesekali memujinya Tidak ada yang bisa aku harapkan pada Rayuyu Rabanya Ratanca dan Rawedeng sekaligus rapangsa Justru orang seperti rangga yuda Yang sebetulnya bisa kuandalkan Kata hati Rakuti Rakuti yang kini menebarkan pandangan matanya ke sudut-sudut istana Merasa isidak danyakian sesak Menyaksikan arah yang berbelok Tidak sebagaimana yang telah ia harapkan Saling mencurigai Kini telah tumbuh subur dan marak di mana-mana Betapa tidak Kebakaran yang menimpa lumbung beras di sayap belakang istana Telah menyebabkan Rakuti Tidak bisa lagi mempercayai siapapun Betapa tidak Pelaku pembakaran lumbung beras itu Telah berhasil ditangkap Bahkan telah diperintahkan pula kepada rapangsa Untuk menjatuhnya hukuman pancung di alun-alun Namun ternyata Ia adalah seorang prajurit Yang amat pintar menyanjung dan memucinya Hingga kepada prajurit itu Ia telah mengandung gerakan kenaikan pangkat Yang dari semula Hanya seorang lurah prajurit Menjadi seorang senopati Namun hukuman mati Yang dicatuhkan kepada pembakar lumbung beras itu Dengan segera menyulut kemarahan Yang menyebabkan makin maraknya suara anah yang mendesing Membelah gelapnya malam Serangan demi serangan yang dilakukan dari kegelapan malam Dari balik pohon atau dari dinding Telah menyebabkan keadaan menjadi semakin gerak Rakuti kini mulai tidak percaya kepada siapapun Apalagi ketika terjadi peristiwa Yang nyaris merenggut nyawanya Pada siang berikutnya Seorang prajurit yang bertugas untuk menjaga pintu biliknya Justru mencabut senjata Dan hendak mengayunkan pedang ke kelehernya Beruntunglah Rakuti bisa menghindar dari serangan itu Yang hal itu berakibat mengerikan bagi pelakunya Karena dengan tanpa ampun Rakuti menjatuhi hukuman mati Yang dilakukan pada saat itu pula Rakuti sendiri yang kini mengayunkan pedang Ke leher prajurit itu Bibit-bibit kecurikan itu kini telah tumbuh Dan mekar di mana-mana Tidak hanya rakuti Yang tidak percaya lagi kepada siapapun Demikian juga halnya dengan para Dharma Putra Winesuka yang lain Yang tidak bisa sepenuhnya mempercayai Bahkan orang yang semula paling dekat sekalipun Bibit-bibit kecurikan itu Juga semakin mekar menjalar kesegenap prajurit Karena terbukti Dua orang prajurit telah mati terbunuh di gerbang bajang ratu Yang dilakukan oleh temannya sendiri Oleh alasan pada siapapun Mereka berpihak Atau memberi dukungannya Setelah berhasil membunuh Pelakunya kini menghilang entah kemana Di antara prajurit itu Bahkan mulai ada yang mempertanyakan secara terang-terangan Jika keadaan tidak membaik dalam beberapa hari ke depan Aku menyatakan mundur Kalau kalian akan menyampaikan apa yang aku katakan kepada rakuti Silahkan Aku tidak berkeberatan Tantang orang itu Yang ditantang Kini benar-benar melaporkannya kepada rakuti Tetapi ternyata rakuti tidak melakukan apa-apa Karena terlalu banyak laporan yang serupa Belakangan Rakuti mulai menyadari Peringatan yang telah diberikan oleh Ratanca Bahwa ia tidak mengakar kuat di lingkungan para prajurit Prajurit yang selama ini mendukung rakuti Berasal dari kesatuan Jolo Rananggono Ternyata tidak bisa diharapkan dukungannya Dengan sepenuh hati Demikian pula dengan kesatuan Jolo Yudo Kasak kusuk kini mulai marak terdengar di kesatuan Jolo Yudo Eh Aku punya cerita Yang nantinya akan membuatmu pingsan Lurah prajurit Widerba kini berbisik Senopati Rangga Yuda Senopati Yang sebelumnya berada sangat dekat dengan temenggung Panji Watang Kini mengerutkan keningnya Cerita apa yang bisa menyebabkan aku pingsan? Kematian temenggung Panji Watang Widerba kini kembali berbisik Senopati Rangga Yuda Kini mengerutkan keningnya Cobalah Senopati mengenang Dengan cara bagaimana Tumenggung Panji Watang mati di peperangan Rangga Yuda tentu saja Tidak akan bisa melupakan Dengan cara yang bagaimana Tumenggung Panji Watang mati Dalam pertempuran yang akan berkecamuk Tumenggung banyak sora dan Tumenggung Panji Watang Datang memenuhi panggilan batih Arya Tadah Yang meminta mereka untuk mengendalikan diri Pada saat itulah Anak Panah yang tidak dikenal Melesat dan membunuh dua orang temenggung itu Rangga Yuda mengatakan pelaku perbuatan itu adalah para bayangkara Apakah kakak tahu Siapa sebenarnya pelakunya Pelakunya adalah Rakuti Lurah prajurit Widarba kembali berbisik Senopati Rangga Yuda kini terkejut Lebih terkejut lagi Sang Senopati Rangga Yuda Ketika lurah prajurit bawahnya itu Melengkapi keterangannya Tidak mungkin bayangkara pelakunya Karena bayangkara Mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh patih Tadah Pelakunya Tentu mereka yang mengendalikan perang akan terjadi Siapa lagi kalau bukan Rakuti Apalagi Mengingat anak panah itu beracun Siapa ahli racun di Majopahit Ahli racun itu adalah Atanca Siapa yang memberitahumu itu Senopati Rangga Yuda kini bertanya Aku menyampaikan pesannya untukmu Ia mengundangmu Apabila kamu tidak menemuinya Maka orang itu akan menempatkanmu sebagai musuhnya Namun Jika kamu bersedia untuk menemuinya Ia akan menghapus kesalahan yang telah kau berbuat Tambah lurah prajurit Widdarpa Terkejut kini Senopati Rangga Yuda Oleh undangan yang amat berbau ancaman itu Siapa orang yang mengundang aku dengan cara yang sombong seperti itu Gajah Mada kakang Jawab ke lurah Widdarpa Seketika itu pula Senopati Rangga Yuda terbungkam mulutnya Nama begel Gajah Mada Menjadi jaminan Bahwa ancaman itu tidak maik-maik Nama bayangkara Gajah Mada itu Yang meskipun hanya berpangkat begel Jelas tidak bisa dianggap remeh Senopati Rangga Yuda Tentu tidak akan lupa Ketika pada malam menjelang perang pecah Dengan beraninya hanya ditemani oleh Gagak Bongol Gajah Mada mendatangi Tumenggong Panji Watang Dan mempersoalkan sikap pasukannya dalam perang yang akan terjadi Rangga Yuda gini mundar mandir Jadi rakuti pelakunya Desis Senopati itu Ya Rakutilah pelakunya Gagak Tegas Widdarpa Baik Aku akan menemuinya Malam itu pula Senopati Rangga Yuda Yang hanya ditemani oleh Lurara Pancurit Widdarpa Kemudian meninggalkan istana Menuju sebuah tempat yang entah di mana Waktu memang tidak pernah berhenti untuk bergerak Waktu yang terus bergerak itu pula Yang menjadi saksi Betapa Kartiko Sinupeng Yang memimpin penggalian terowongan pintas dari pekarangan rumah Prasi Turpo Telah berhasil melaksanakan tugasnya Para prajurit pendukung rakuti Yang menjaga wisma kebatian Sama sekali tidak menduga Dan sia-sia Apa yang telah mereka lakukan Karena lubang tikus itu telah dibuat Justru dari balik pagar tetangga sebelah Meskipun terasa sesak Karena harus bekerja gelap di terowongan Dengan udara yang panas Bro Jolomo dan teman-temannya Melaksanakan tugas itu dengan penuh semangat Pekerjaan yang semula dianggap amat berat itu Ternyata bisa dilaksanakan Karena jenis tanah yang ditembus Meskipun padas Namun mudah dicangkul Terowongan jalan pintas dari pekarangan Praharsi Turpo itu Kini akhirnya telah tersambung Siapa yang mengira Ada jalan bawah tanah Yang menghubungkan wisma kebatian Dengan istana raja Siapa pengagasnya Bro Jolomo Kini mengagumi keberadaan terowongan lama itu Pengagasnya adalah paman Arya Tadah Di istana Tembus ke bilik pribadi raja Sementara yang di wisma kebatian Tembus di pekarangan Ayo semuanya Pekerjaan berikutnya sudah menunggu Dan itu tidak lebih mudah Dengan menggunakan cahaya opor Dalam jumlah yang cukup Rombongan penggali terowongan Di bawah pimpinan bayang karakar Tikus hinuping itu Terus bergerak Hingga akhirnya Sampailah mereka di ujung Dengan cahaya opor Terlihatlah kini dengan jelas Lubang terowongan itu Telah disumbat Dengan kuat Kita tepat berada di bawah bilik yang digunakan oleh rakote Kita harus menggali pada 10 hingga 15 langkah mundur Dari tempat ini Aku sudah menghitung Ujung terowongan yang kita buat Akan tembus ke bilik peraduan di luar biliknya Mari kita kerjakan Dengan penuh semangat Dan dilakukan dengan berbagi tugas Antara siapa yang menggali Dan siapa yang membuang tanah galiannya Pekerjaan yang tidak masuk akal itu Dilakukan dengan bahu-membahu Gelap terowongan dan tempatnya Yang jauh menusuk dari pintu masuk Di pekerangan Pak Harsi Turpo Menyebabkan penggalian Harus dikebut secepat-cepatnya Hingga pada akhirnya Betapa leganya Tapu Kong Yang memperoleh giliran Untuk melakukan penggalian terakhir Kini telah berhasil menembus permukaan Aku telah berhasil Dari lubang yang sempit itu Tapu Kong mengisap udara sebanyak-banyaknya Sambil memperhatikan bintang-bintang yang bertaburan Sesak nafas yang semula membeli dadanya Kini akhirnya terurai Kartiko Sinupeng yang melongo Kini merasa lega Karena lubang yang dibuat itu Tempat berada di selah semak-semak Dengan demikian Bahkan para prajurit yang melintas Pada jarak yang dekat sekalipun Tidak akan menduga Di balik perdu itu Yang amat dekat dengan Bilik pribadi jaya negara Terdapat pintu masuk Yang bisa digunakan Untuk menusuk langsung Mengarah ke dada raguti Kalau kita mau Kita bisa merikus raguti sekarang juga Desis Brojolomo Gagasan Brojolomo itu sangat menggoda Kartiko Sinupeng Namun demikian Banyaknya prajurit yang bagai menumpuk di lingkungan istana Telah menyebabkan Kartiko Sinupeng Mengesampingkan gagasan itu Belum waktunya Kita melakukannya nanti Setelah semuanya siap Sekarang kita kembali Tugas kita berikutnya Adalah akan makin menghangatkan udara Majapahit Ayo semua Jawab Kartiko Sinupeng Kartiko Sinupeng merasa amat lega Setidak-tidaknya Manakala serangan balik dilakukan Kartiko Sinupeng telah meratakan jalan Yang akan dilewati Untuk langsung menuju ke jantung raguti Sekeluar dari lubang terowongan di pekarangan rumah prajuriturbo Yang telah disamankan itu Bayangkara Kartiko Sinupeng Merasa tidak sabar Untuk segera bertemu dengan pegang kajah madan Kartiko Sinupeng tersentak Ketika angan-angan itu Ternyata segera menjadi kenyataan Tidak jauh dari perempatan jalan Menuju ke gerbang selatan Anak panas sentar yang tiga ganda Kini membubung memanjat langit Kakang begel memintaku Untuk menemuinya di sumur gantrum Kartiko Sinupeng Membalas isyarat itu Dengan cara yang serupa Bahkan dipilihnya cara yang lebih meyakinkan Anak panas sentar yang berapi tiga ganda Kini menyusul memanjat langit Cahayanya kini terlihat Dari berbagai pencur Berbencar Kita akan segera ke sumur gantrum Kartiko Sinupeng kini memberi perintah Sementara itu di sumur gantrum Di tempat yang sepi dan jarang ditatangi oleh orang di malam hari Di tempat yang ditakuti oleh anak-anak Tentang cerita manusia tanpa kepala Yang sering muncul dan menampakkan diri dari lubang sumur itu Ternyata menjadi tempat yang riuh Oleh hadirnya banyak orang Bayang karena Kartiko Sinupeng kini kaget Melihat tempat itu Ternyata digunakan sebagai pusat semua kegiatan perlawanan Terhadap rak kutih Sumur gantrum yang tidak berapa jauh dari dinding kota raja Memang sangat menguntungkan Untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Dan karena itu Berada dalam jarak yang cukup dekat dengan kota raja Tempat itu juga sangat sepi Dan jauh dari perkampungan penduduk Bayangkara Kartiko Sinupeng Kini dengan segera menemukan orang yang dicarinya Tidak sekedar begel gajah mada Tetapi lengkap dengan para bayangkara yang lain Bahkan Mahapati Arya Tadah Juga berada di tempat itu pula Kartiko Sinupeng tersenyum Melihat prajurit gajah sari Telah duduk di sebelah Arya Tadah Melingkar lesen di atas rumputan Kecurigaannya Yang telah sempat tumbuh di dalam benaknya Terhadap kesetiaan dari gajah sari Kini langsung lenyap seketika Lima buah obor gini dinyalakan Untuk menerangi pertemuan itu Tanpa harus takut ketahuan Karena lebatnya pepohonan Telah menyembunyikan pertemuan itu dengan sangat rapat Jauh ke depan Puluhan prajurit kini disebar dalam baris pendem Untuk memberikan jaminan keamanan Tidak mungkin kaki tangan raguti Bisa mendekati tempat itu tanpa ketahuan Aku pikir kakang begel belum kembali Bayangkara Kartiko Sinupeng Kini memecah keheningan malam Sudah beberapa hari Kami kembali masuk ke kota raja Justru kami yang mengalami kesulitan untuk menemukanmu Kartiko Sinupeng Dengan kuda merta di sebelahnya Cakra Dara juga berdiri Dengan bersedekat bersilang tangan Kartiko Sinupeng mencari-cari Tetapi tidak menemukan raut muka lembu anak berang di tempat itu Berhari-hari lamanya Pekerjaan besar itu kami lakukan kakang Dari pekarangan rumah Praharji Durpo Di sebelah Wisma Paman Pate Bro Jolomo dan teman-temannya Telah membuat terowongan tembus ke terowongan lama Dan akhirnya bisa tembus keluar bilik Tuan Kujaya Negara Yang kini telah digunakan oleh raguti Serangan dadakan bisa kita lakukan lewat jalan itu Selanjutnya aku serahkan semuanya kepada kakang begel Bagus Bagus sekali Kartiko Sinupeng Kita bisa memanfaatkan terowongan itu Saat perhatian raguti terpancing ke arah lain Aku rasa titik balik serangan balasan akan kita lakukan besok Senopati Ronggo Yudo Yang akan memulai dengan menghangatkan udara Meskipun masih pagi Bayangkara Kartiko Sinupeng kini mencari-cari Ronggo Yudo yang kini duduk di belakang Arya Tadah Mengangkat tangannya yang mengepal Aku siap Ucapnya dengan tegas Ronggo Yudo kini bergeser menempatkan diri di sebelah gajah mada Gajah mada kemudian memandang Kartiko Sinupeng Kau masih menyimpan lencana Sri Baginda Masih kakang Berikan kepada Ronggo Yudo Ia akan menggunakan lencana itu untuk mengagetkan banyak orang Kartiko Sinupeng membuka baju luarnya Dan kemudian melepas lencana emas Yang bertreteskan permata kemerlapan Yang menjadi pertanda pemegang kekuasaan Majapait Kartiko Sinupeng kemudian menyerahkan lencana itu kepada Ronggo Yudo Jangan dijual Pisik Kartiko Sinupeng Ronggo Yudo kini tertawa Pertemuan yang dipimpin langsung oleh begel gajah mada itu Kini terus berlanjut Segala hal dihitung dan dirancang dengan sangat baik Berbagai tugas kini telah dibagikan Dan semua yang mendapat jatah tugas itu Siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya Di sisa waktu menjelang fajar Puluhan orang dengan tugas khusus kini bergerak Melalui mereka Perintah dari begel gajah mada Disalurkan hingga ujung ke ujung Yaitu kesemua penghuni rumah di seluruh sudut kota raja Tanpa terkejuali Kartiko Sinupeng kini terkejut Dalam beberapa hari yang telah lewat Rupanya telah banyak hal yang dilakukan oleh begel gajah mada Dan juga segenap bayangkara Dalam upaya mereka Untuk melakukan serangan balik Dalam menjungkalkan Rakuti Pagi kini telah tiba Sang waktu masih pagi sekali Saat Rakuti menerima kehadiran dari Sinupati Ronggo Yudo Mengkap dengan ditemani oleh para Tarma Putra Winesuka yang lain Ronggo Yudo memenuhi permintaan untuk menghadap Rakuti Rakuti bermaksud untuk mengundang Sinupati itu Guna membicarakan banyak hal Ada persoalan apa? Tanya Rakuti Hamba mengusulkan untuk diambil langkah mencegah keadaan yang mulai tidak menguntungkan itu Apa usulmu? Kumpulkan segenap prajurit dari semua kesatuan tanpa terkecuali di alun-alun Untuk sekali lagi diberikan pengarahan Suasana yang saling mencurigai ini harus segera dihentikan Segenap prajurit harus diletakkan pada satu jalur perintah Agar tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri Yang terbukti akan sangat merugikan Untuk memulihkan keadaan Para prajurit tidak lagi diperbolehkan Untuk melakukan tindakan yang merugikan rakyat Jika tidak segera dilaksanakan Maka keadaan akan semakin parah Rakyat tidak akan lagi mendukungmu Jawab senopati ronggo yudo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!